Berikut ini cara untuk menghilangkan tombol navigasi di HP Foco. Jadi untuk kalian pengguna Foco langsung aja berikut ini. Kalau ingin menghilangkan bagian bawah ini. Jadi langsung fullscreen. Untuk itu buka yang namanya setelan ini. Pilih setelan. Terus kaya gulir ke bagian bawah sedikit. Ada yang namanya setelan tambahan di sini. Kemudian menu-nya yang ini. Kalian pilih tampilan layar penuh. Nanti kalau kalian ingin mengubah ke layar penuh pilih yang di bawah ini. Gerakan layar penuh. Pilih pelajari gerakan yang dapat digunakan di navigasi sistem. Bisa kalian pilih pelajari kalau baru pertama kali. Ini ada untuk pergi ke layar utama. Pilih pelajari. Bisa kalian geser ke atas. Seperti itu. Kemudian untuk geser dari bawah dan berhenti sejenak untuk resen up. Kemudian untuk kembali. Seperti ini. Itu untuk kembali ke menu sebelumnya. Jadi kalau sudah seperti ini. Sudah tidak ada tombol navigasi di bawah. Kalau kalian ingin menyembunyikan indikator yang di bawah ini. Ada sembunyikan indikator di bawah. Bisa kalian lihat. Sudah tidak ada indikator. Jadi sudah bisa kita sembunyikan full. Tanpa ada menu lagi di bawah ini. Itu saja. Silahkan kalian coba sendiri. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.